Intro Telah terjadi penipuan di Jalan Raya Nagrak, Kabupaten Tangrang. Tersangka bertemu korban ketika sedang berjualan. Pada pertemuan tersebut, tersangka menawarkan kerjasama catering bubur ayam untuk karyawan bandara Soekarno-Hatta dengan tawaran 500 porsi bubur. Lalu tersangka meminjam motor serta S10K Yamaha NMAX ABS warna hitam beralasan untuk mengurus pas bandara di otoritas bandara Soekarno-Hatta. Namun tersangka selama 2 jam tidak kunjung kembali, korban pun melapor tersangka ke Poles Soekarno-Hatta. Tersangka ternyata bukan baru sekali melakukan kejahatan seperti itu, namun tersangka sudah melakukan hal yang sama di tahun 2017. Karena perbuatannya, tersangka diberikan hukuman 2 tahun penjara. Kemudian di tahun 2020, tersangka yang berjumlah 10 orang ini akan diberikan hukuman selama 4 tahun penjara. Pelaku mengaku mempunyai proyek pengadaan makanan kurang lebih 500 kotak atau 100 bungkus bubur yang mana dijanjikan kepada korban untuk mendapatkan, katakanlah itu borongan dalam suatu acara. Dari Jakarta, Anang dan Hilmi Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih telah menonton!